Intro Menteri Luar Negeri Indonesia Reto Marsudi melakukan walkout saat Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara di debat terbuka Dewan Keamanan DKPBB Debat terbuka terkait krisis gajah itu berlangsung pada selasa 23 Januari 2024 waktu New York Jurubicara Kementerian Luar Negeri lalu M. Iqbal mengatakan Sejumlah anggota delegasi organisasi konferensi Islam kompak meninggalkan ruang sidang begitu Erdan akan bicara Sebelum peristiwa walkout ini, wakil tetap Israel di DKPBB lebih dahulu mengindar mendengarkan keterangan negara-negara lain Wakil tetap Israel tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara Oki menyampaikan pernyataan Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara Oki juga tidak berada di ruangan saat wakil tetap Israel menyampaikan pernyataan Ujar M. Iqbal, Jubir Kemenlu, RI Dalam forum debat terbuka DKPBB, Reto mempertanyakan keseriusan DKPBB untuk menjalankan berbagai resolusinya terkait Palestina Dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional Dan bukan untuk mentoleransi perang, apalagi kinosida Saya juga mengingatkan, piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan Pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah Sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi dan berapa banyak yang telah dilaksanakan Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan Karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina Namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guters mengatakan Penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina paskap perang Gaza sebagai hal yang tidak dapat diterima Menurut Guters, dengan disangkalnya resolusi dari PBB akan membuat kawasan Timur Tengah semakin menegang Walau demikian, seperti yang dikatakan Retno Marsudi Hingga kini, PBB belum menjatuhkan sanksi kepada Israel Terima kasih telah menonton!